Satriopi Nilih Ternyata, sosok Satriopi Ningit, Satriopi Nandito, Satriopi Nilih, dan Sang Ratu Adil Merupakan satu sosok Dimana berawal dari sosok rakyat jelata Dari anak yatim piatu yang ngelakoni Dan saat dia ngelakoni Dia dipilih oleh Sang Maha Kuasa dari lelakunya Dan ternyata sosok ini, sosok Satriopi Nilih ini Dia waktu ngelakoni Dimana dia bertapa Di rumah merpati tingkat tiga Dan dia ketiduran dalam posisi bertapa Dia mengalami mimpi Dan di dalam mimpi itu Dia seakan-akan merasakan mimpi itu seperti nyata Dan lalu dia melihat Ada cahaya jatuh dari angkasa Dan cahaya itu berwarna empat cahaya Dimana keempat cahaya ini berwarna biru, hijau, jingga, dan putih Dimana warna biru itu berarti kedamaian, ketenangan, keheningan, dan ketenteraman Sedangkan warna hijau itu berarti kesuburan Dan juga kesegaran Sedangkan warna jingga Itu berarti keyakinan, leluhur, ataupun keagamaan Sedangkan warna putih itu berarti kesucian, kebersihan, ketulusan hati Dimana sang Satriopi Nilai ini Dipilih ketika dia bermimpi Dan cahaya itu mau jatuh ke kandang kerbau Tapi tiba-tiba cahaya itu tidak jadi jatuh ke kandang kerbau Lalu cahaya itu lari dan melesat Langsung masuk ke dalam ubun-ubun Satriopi Nilai Dan waktu di dalam mimpi Satriopi Nilai itu langsung merabak ubun-ubunya Dia bingung Cahaya ini masuk dimana ini Kayak tadi ada masuk ke dalam ubun-ubunku Dia bingung Lalu setelah cahaya itu masuk ke dalam ubun-ubun Satriopi Nilai Cahaya itu menghilang Dan di saat itulah Sang Maha Kuasa sudah memilih Satriopi Nilai Sebagai sosok pilihannya Untuk menjalankan tujuan dan tugas yang mulia Yaitu dimana sosok Satriopi Nilai ini Dipilih untuk tujuan dan tugas Menjadi sosok pemimpin yang adil dan bijaksana Di zaman baru Nusantara Dimana orang-orang kerap menyebutnya Dengan julukan sebagai Sang Ratu Adil Dan dimana Satriopi Nilai ini Waktu dia ngelakoni Dia sungguh-sungguh dan bertekun hati Akhirnya Sang Ratu Adil Itu ternyata terpilihnya itu dari sosok pertapa Dari sosok berahmana Dari sosok palangan yang suka bertapa Jadi Antara Satriopi Ningit Satriopi Nandito Satriopi Nilai Dan Sang Ratu Adil Itu adalah sosok yang sama Itu adalah satu orang Dimana satu orang ini Sangat kuat lelakunya Sangat kuat bertapanya Dan memiliki banyak wangsit yang diberikan kepadanya Hanya saja Terkadang dia cukup diam Hanya saja Dia tidak mau terlalu terbuka Tapi Tapi Mungkin dia akan terbuka Dengan tujuan-tujuan tertentu Dan sosok Satriopi Nilai ini Menjadi sosok yang begitu luar biasa Menjadi sosok yang begitu Akan dipermuliakan di dalam Tuhan Akan dipermuliakan di dalam Allah SWT Karena dia dipilih sendiri oleh Sang Maha Kuasa Maka dia juga akan dipermuliakan di hadapan Sang Maha Kuasa Sekian Informasi dari saya Jangan lupa untuk selalu subscribe dan like Serta nyalakan notifikasi lonceng Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!